Halo everyone, gue David from The Lazy Monday dan hari ini gue bakal ngomongin soal Dragon Quest Builder yang kedua yang dimana game ini sebelumnya sudah rilis cukup lama di Jepang dan review game ini juga membutuhkan durasi playtime yang cukup lama juga ya kurang lebih sekitar 70 jaman lah nah apakah game dengan playtime berdurasi selama ini cukup seru dan sekompleks yang kita ekspektasikan langsung aja ke reviewnya disclaimer di awal, kalau gue itu belum mainin Dragon Quest Builder yang seri pertama jadi gue gak ada ekspektasi apapun untuk sistem buildingnya nih dari game ini dan ekspektasi gue untuk Dragon Quest Builder yang kedua ini mempunyai battling system yang cukup fresh dan jauh lebih menarik dari game JRPG lainnya yang sudah pernah gue mainin ya bermula dari karakter utama yang kita pakai adalah seorang builder yang tugasnya itu untuk membantu dunia kembali seperti setiap kalah jadi posisinya itu kejahatan sedang menguasai dunia yang kita sendiri itu sebagai builder dituntut untuk membantu orang sekitar serta mengalahkan musuh yang bernama Hargon yang tujuannya Hargon sendiri nih untuk membinasakan seluruh builder yang ada di dunia di trailer pastinya kalian sudah ngeliat ada sosok keren yang nemenin kita nih di sepanjang alur cerita yaitu Malrot dengan sebutan The Master of Destruction Malrot sendiri cukup berperan penting ya dalam melawan monster maupun mencari item untuk latar belakangnya dari Malrot sendiri tuh mempunyai peranan juga yang penting dalam progress cerita utama dari game ini saran gue sih ketika kalian mainin game ini jangan kepo dan jangan cari tau soal latar belakang Malrot bagaimana biar lu pada gak kespoiler dan nikmatin cerita dengan seutuhnya desain karakter yang ada di game ini menurut gue bagus dan lucu sih bisa dilihat juga dimana pencipta desain karakter di Dragon Quest Builder yang kedua ini salah satunya bernama Akira Toriyama yang dimana karakter dari game ini sangatlah kental dengan feel anime dari Dr. Slum ya khususnya kalau kalian tahu itu karakter bernama Arale ya sangat disayangkan ketika desain karakter yang lucu ini dan bagus ini tidak dibangi dengan voice actornya di game ini tuh semuanya bisu gak terkecuali ya dan hanya terdengar suara dari emosi dari setiap karakter seperti JRPG lainnya gitu di game ini kita dapat mengeksplore seluruh dunianya yang totalnya itu ada 10 dunia tanpa DLC ya dengan variasi yang menurut gue itu cukup banyak dan luas dari padang gurun, dunia yang bersalju, hingga padang rumput yang luas dan terbagi lagi dengan daerah dataran tinggi, rendah, sampai underwater bisa kita lihat dunia ini mempunyai elemen tersendiri untuk mewarnai perjalanan kita dan pastinya itu luas banget ya untuk di-explore untuk main story-nya hanya mencakup 5 dunia saja dan 5 dunia lainnya itu opsional tetapi ada satu hal yang menurut gue cukup membuat gue itu ya gimana ya frustasi gitu ya dimana adanya sistem reset dari pergantian satu dunia ke dunia lainnya jadi seluruh item yang lu kumpulin itu akan kereset atau hilang ketika pindah dunia ya mungkin game ini lebih mementingkan progres dari setiap player untuk lebih ngerti dengan dunia maupun mekanisme buildingnya balik lagi ke dunianya, nah pastinya kelima dunia main story ini mempunyai beragam masalah dari hal yang sederhana hingga yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi seperti halnya ketika gue menginjekkan di dunia yang pertama ini yang berfokus kepada building dan crafting bahan dasar yaitu seperti bikin rumah berserta isinya, makan berserta bahan dasarnya, eksplorasi di beberapa daerah juga sampai battling system yang akan gue bahas nanti itu setidaknya dalam tahap pertama yang memakan hampir 20 jam ini semua proses tutorial bisa dikatakan bisa dieksekusi dengan cerdas yang gak membuat kita tuh gak berasa masih dalam tahap tutorial gitu ya ngomongin soal kendala, gue gak nemuin kendala yang berarti sih di sistem platforming dari perbindahan satu batu ke batu lain menurut gue kontrolnya sudah presisi dan cukup mudah juga untuk diarahkan terkadang jika kita ingin menaiki platform yang berbentuk tangga traversolnya itu secara otomatis mengakselerasi kita itu untuk naik platform tangga tersebut pastinya sih setiap dataran tinggi juga cukup mudah untuk dicapai dan memang cukup banyak puzzle yang ada di dataran tinggi yang memastikan kita, para player itu untuk senantiasa eksplor ke segala bagian dari level desain game ini selain dunianya yang luas dan variatif, pesebaran dari ponselnya ini juga ngikutin area geografisnya pesebaran item pun juga cukup mudah nih untuk ditemukan dari item hingga harta karun yang tersembunyi ngomongin soal gameplay, yang dimana itu udah gue bilang ya terbagi menjadi misi utama maupun set mission misi utama sendiri yaitu membangun ulang serta menambahkan populasi dari dunia yang hancur dengan menambahkan populasi atau rakyat yang kita miliki itu jumlah poin dari icon hati yang berada di kiri atas itu juga bertambah icon hati sendiri itu berguna untuk menaikkan level base dunia kita maupun membeli ke 5 dunia lainnya yang tadi gue bilang itu opsional nah perbedaannya itu untuk membuka kunci setiap dunia hanya dengan poin hati yang didapatkan dari dunia asli kita atau dunia yang kita miliki yaitu bernama Isle of Awakening cukup useful sih dimana hati yang kita kumpulkan di dunia tetangga itu tidak bisa kita gunakan untuk mengunlock dunia lainnya yang menjadi opsi tetapi tidaklah susah sih untuk mendapatkan poin ini yaitu cukup dengan secara rutin building tempat, bercocok tanam maupun menyelesaikan misi utama untuk side mission nya, nah side mission sendiri itu juga sering kita jumpai nih di beberapa dunia yang pastinya itu berada di main story side mission sendiri terbilang cukup basic ya dimana mudah untuk diselesaikan juga seperti membunuh monster di area sekitar menyusun satu blok, menyusun bangunan, building tempat maupun mencari item yang tersembunyi bisa dilihat juga game ini tuh jauh dari kata fast face yang menurut gue sendiri dimana kalian itu benar-benar dilatih untuk mengeksplore dan membangun bangunan dengan atau tanpa blueprint pada proses story di setiap dunia yang akan kita lalui pastinya kalian itu akan ditemani dengan yang namanya blueprint dimana blueprint sendiri itu menjadi patokan untuk progress dari setiap bangunan maupun jalan ceritanya tetapi secara bersamaan juga bikin gue tuh cukup dragging ya atau bikin gue tuh terhambat dalam gameplaynya yaitu dimana penyesuaian gue itu dengan instruksi yang ada itu harus 100% presisi tapi balik-balik lagi terkadang blueprint juga dapat ngasih gue itu insight yang baru untuk building maupun mengupgrade setiap bangunan yang sudah gue miliki sistem building juga dipermudah dengan opsi TPS maupun FPS dimana FPS sendiri itu membantu kita untuk building ataupun menempatkan benda dengan presisi dan opsi TPS yang membuat sudut pandang itu jauh lebih luas untuk tujuan eksplorasi dan battle mode selain buildingnya, kibin itu juga diwarnai dengan sistem battling yang menurut gue sendiri tuh biasa banget bertipe hack and slash, sistem battling cukup terasa repetitif ya karena lag attack ataupun heavy attacknya itu diberikan tidak punya variasi serangan yang beragam hanya terdapat perbedaan ketika kalian menggunakan pedang dengan grade bintang 1 sampai 3, kalian akan mendapatkan tambahan single combo untuk lag attacknya yang totalnya itu menjadi 3 heavy attack juga gue nilai gak punya efektivitas yang cukup tinggi dikarenakan damage nya itu gak jauh dibanding gue button smashing lag attack yang gue nilai tuh lebih efisien dalam waktu ngomongin soal defense juga tidak kalah inefisiennya dengan heavy attack yang dihadirkan karena sistem defense nya bukan berupa block melainkan berupa armor sehingga satu-satunya cara untuk menghindari dari serangan adalah dengan timing dan membaca pattern musuh ngomongin soal levelingnya atau cari item nih terbilang pada grinding yang cukup nyaman lah dan kita itu dipaksa progress juga ke dunia lainnya karena memang level karakternya itu kita dilock pada tingkat tertentu pada satu dunia seperti di dunia pertama akan max di level 10, di dunia 2 akan maksimalnya di level 20 dan seterusnya jadi balancing tetap terjaga dan memaksa kita itu untuk progressing terus ke dunia selanjutnya untuk naik level Dragon Quest Builder sendiri juga menjaga balancing pada equipment dengan menjaga damage yang gak terlalu besar ya terhadap musuh dengan level di bawah level equipment membuat kombatnya itu tetap challenging dan walaupun senjata kita itu punya level yang jauh lebih tinggi dari level musuhnya selain bertarung bersama karakter kalian kita juga diberikan opsi dan variasi untuk mengalahkan musuh di beberapa dunia seperti menaikin golem, naik mobil terbang, hingga pakai cannon blaster untuk membunuh monster ngomongin soal monsternya yang beragam, hal ini tuh tidak dibangin dengan difficulty monster yang cukup challenging juga untuk di kalahkan dimana setiap monster mempunyai pattern serangan yang mudah ketebak sehingga jadi mudah untuk di kalahkan juga ngomongin soal fighting bossnya ini juga sama aja sih, gak ada challenge tersendiri untuk ngalahin setiap bossnya hanya mekanisme dan fighting bossnya yang menurut gue itu dalam proses mengalahkannya itu punya tahap yang cukup menarik ya untuk menghindari kita dari kesan repetitif dalam combat sistem game ini ngomongin travel systemnya, gue sendiri tuh gak ada problem dari satu titik ke titik lain meskipun harus berlari jauh gitu ya dan pastinya juga ada opsi gliding yang juga ditawarkan untuk memudahkan perjalanan kita opsi fast travel juga dihargikan dengan cukup membantu, dimana kita dapat melakukan fast travel dengan mudah dimanapun dan kapanpun untuk multiplayer online-nya, gue jauh lebih bermain bersama teman-teman kalian sih dimana multiplayer online itu jauh lebih berfokus kepada building system dan pastinya jauh dari penyelesaian misi utama selain itu, kita juga diberikan opsi dashboard yang pastinya itu kita dapat mengunjungi beberapa bangunan yang sudah dibangun oleh orang lain maupun dari DLC yang sudah kita beli baik-baik lagi dengan orang yang mempunyai room tersebut, mereka mengizinkan atau tidak ya kesimpulan gue, game ini tuh bisa dikatakan fun, bikin ketagihan ya iya tetapi di saat bersamaan, kalian akan frustrasi juga dengan beberapa instruksi detail dari cerita utama yang ada dunia yang besar banget dengan item dan dekorasi bangunan yang bervariasi membuat kalian tuh bakal betah banget lah untuk explore maupun building di game ini hanya ada beberapa bagian yang sangat kurang aja seperti battery system yang repetitif gue juga mendapatkan informasi dari pihak Dragon Quest Builder yang kedua ini sebenarnya dari cerita awal hingga tamat dapat kalian selesaikan di waktu ya kurang lebih sekitar 40-50 jam jika tidak mengalami kendala bisa dibilang board to buy, ya jelas sih dimana kalian akan betah banget lah untuk menghabiskan waktu 60 jam lebih untuk story utamanya dan dapat melanjutkan sistem buildingnya bersama teman-teman kalian terlebih juga gamenya santai banget sih dan gue ngerasain feel yang sama dengan Sony ketika dimana game sejenis ini dihadirkan untuk membuat para pemainnya itu betah berjam-jam ya untuk building maupun crafting so itu aja dari gue jangan lupa untuk like share dan subscribe ke channel ini untuk dapatin info-info menarik lainnya seputar game maupun hardware dan jangan lupa juga follow instagram kita di at the lazy made dan instagram gue di at david underscore plumi jangan lupa juga untuk kunjungi website resmi kami kita di www.lazy.media untuk dapatin seputar info dari game, hardware maupun film yang gak bisa kita bahas di dalam bentuk video thank you guys and bye bye